Shalom saudara-saudara yang berikut ini lucu adanya bagaimana tidak saudara-saudara yang berikut ini lucu adanya bagaimana tidak saudara-saudara yang berikut ini dia memaksakan kehendaknya mengatakan bahwa Yesus tidak menyebut kalimat Eloi-Eloi lama sabachtani diatas kayu salib menurut beliau yang disalib bukan Yesus tapi yang diserupakan dan beliau mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib nah saudara-saudara Tuhan soal ucapan Yesus tidak mati disalib ditanggapin serius oleh Bapak Bambang Nur Sena dan Bapak Bambang Nur Sena memberikan jawaban yang sangat bijak yang sangat tepat dan juga alkitab biya nah shalom Tuhan di kesempatan ini saya mengajak kita belajar bersama-sama dari beliau namun mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang silahkan anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46 disana dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring Eli, Eli lama sabachtani yang artinya Allahku, Allahku mengapa kau tinggalkan aku seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain kenapa saya katakan Yesus yang lain ingat Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru memanggil Tuhan Yesus selalu menggunakan kata Bapak Abba itu kalimat yang dipakai oleh Yesus baik beliau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan buka baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam saudara tentang kalimat Yesus tidak mati disalib Bapak Bambang Nur Sena menjawabnya dengan jawaban yang cerdas dan juga yang alkitab biah untuk itu mari kita belajar bersama-sama dari beliau di video berikut ini Yesus itu tidak mungkin mati disalib heboh lagi itu ritual tahunan setiap tahun kita menghadapi itu dan biasanya kita orang Kristen mengadu ayat makanya kami ayatan sebab apa? orang lain yang menyangkal salib juga punya ayat kalau ayat diadu dengan ayat akhirnya terus jadi tukaran tidak selesai makanya saya katakan sudah lah kamu kalau saya bacakan alkitab saya aku tidak percoyok mergokwe ngarangi kitabku palsu nah kalau nanti saya ngutip ayatmu malah bisa melakukan penjara karena penodaan agama sekarang tak tutup alkitabku tutupan kitabku waniwra Yesus disalib disalib itu fakta sejarah nah saya ingin kalau Kristen memelihara hari-hari terakhir kesengsaraan Kristus lewat kuasa doa ya makanya ada praktek kuasa dan praktek menghayati via dulurusa dari abad pertama masih seperti tertulis dalam buku didakir tadi tetapi juga ada catatan sejarah lah kenapa Yesus pernah hidup di muka bumi masa tidak ada catatannya ketika gereja menekankan bahwa yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus apa artinya? jelas kapan dia disalibkan pada masa siapa? kaisarnya siapa? wali negerinya siapa? jelas sekali namanya Pilatus wali negerinya dan itu tercatat dalam dokumen sekuler artinya dokumen di luar gereja apa intinya? ini kita mulai Jumat Agung dulu nanti sampai kita bicara Minggu Pasca seorang penulis Romawi namanya Cornelius Tacitus dia menulis tahun 90 Masai Yesus disalibkan 14 bulan Nisang tahun 33 Masai sekarang dihitung 90 dikurangi 33 berapa tahun? 57 tahun proklamasi dari kita sekarang berapa? tahun 45 sampai tahun tahun 2022 lebih dari 70 tahun kok kue percoyok? harus ditunggu 10 tahun kue percoyok? ini catatannya pak dimana catatannya? proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia jelas Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta ini catatannya koran-koran di jaman Jepang ada catatannya matinya Kristus sampai fenomena kebangkitan Yesus itu catatannya di luar Alkitab juga ada mulut rasang rungok nih wang wocot Alkitab cukup karena apa? itu kaidah iman kita kita tidak boleh mendasarkan kebenaran iman kita dari opini orang lain nah Cornelius Tacitus itu mengatakan dalam bahasa latin begini Autor Nominis Ius Christus Christus yang dari namanya orang-orang itu berasal artinya orang-orang Kristen disebutkan demikian Tibro Imperitate Per Procuratorem Pilatum Supplicio Advectus Erat telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah Procurator kita Pontius Pilatus di tahun 60 itu catatan tapi tidak usah kita bingung ketika nanti kalau tetangga sebelah mutar kaset kotbah yang isinya provokatif tidak usah didengarkan saya selalu mengatakan sesungguhnya Yesus tidak disalib sekarep mulam sekarep disalib juga puas ngomong ngomong bapak tidak siap dialog bukan monolog lakuin maksuh ayat kalau aku menanggapi ayat aku malah melebu penjara kenapa negeri ini masih terbang pilih dalam penegahan hukum contohnya sama-sama terbukti di depan pengadilan melakukan tindak pidana penodaan agama kenapa Yahya Waloni dihukum lima bulan tapi Muhammad Kaji dihukum sepuluh tahun ini tidak masuk akal maka orang Kristen jangan kita ikut terbawa arus kita bisa menegakkan kebenaran kita tanpa harus mewujat orang lain maka kalau orang lain mengatakan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya melainkan yang disamarkan bagi mereka terus kita kita melainkan wuj ampun pak ya wuj lah wuj karep aku orang uno karena apa ini harus hati-hati kita pinter membaca tanda-tanda zaman gitu kan ya memang selama dunia ini tidak adil kekristianan itu selalu terpojokkan nah daripada terpojokkan lebih baik kita mojok-mojok sendiri minum kopi disitu gitu loh ya atau makan satenya pak kuat disitu sudah-sudah yang terkasih dalam Tuhan ini bunti sejarah jadi itu artinya tentang kematian kristus fakta sejarah makanya kalau kita mengedarkan yang disalibkan pada masa pemerintah konti spilatus jelas bukan hanya dia sejarawan yahudi yang namanya flavius yosepus menulis tahun 95 pada jaman itu ada seorang bijaksana yang namanya yesus itu pun kalau boleh disebut manusia sambil nyajak dia karena orang kristus memiliki keyakinan bahwa kristus itu Tuhan lebih daripada manusia dia suka membuat perbuatan perbuatan ajaib ini sejarah yahudi dalam bukunya sejarah kuno bangsa yahudi buku ke 18 jelas kan rujukannya kemudian diteruskan dia mengumpulkan murid-muridnya baik dari kalangan yahudi dan bukan yahudi dicek dari alkitab yesus menyembuhkan seorang perwira tidak pernah dia bukan yahudi kan yesus memiliki murid ya yang namanya yuhana istri kusa seorang pejabat saat itu yesus menyembuhkan seorang wanita di syru fenisia wilayah sidon wilayah libanon bukan yahudi dan juga orang-orang yahudi khususnya dari 12 muridnya dan dari 70 muridnya yang lain karena dalam lukas selain kristus memiliki 12 murid sesuai dengan jumlahnya umat israel yang terdiri dari 12 suku juga ada 70 murid yang meneruskan jumlahnya 70 tua-tua israel baik selamat Tuhan itu videonya kita sudah simak kedua video yang barusan kita tonton tadi dimana di video awal ada cuplikan video seorang ustad yang mengatakan bahwa yesus tidak menyebutkan kalimat Eloi Eloi lama sabachtani jadi menurut beliau yang mengucapkan itu adalah yesus yang lain atau yang diserupakan dan beliau mengatakan bahwa yesus tidak mati disalib nah saudara dalam Tuhan bapak ini atau ustad ini terlalu memaksakan kehendaknya tanpa membaca kebenaran alat kita padahal kalau dia membaca injil ya kalau dia membaca alkitab jelas jelas di dalam alkitab kalimat itu tertulis dan disebutkan oleh yesus sendiri yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachtani yang artinya Allahku Allahku atau bapak bapak kenapa engkau meninggalkan aku ya nah kalimat ini pun punya makna teologis yang sangat dalam saudara dalam Tuhan untuk iman Kristen dan kita tidak membahas hal itu di kesempatan ini karena itu butuh waktu untuk membahasnya nah saudara dolam Tuhan intinya bahwa Alkitab mencatat bahwa Yesus memang mengatakan kalimat itu Eloi Eloi lama sabachtani itu keluar dari mulut Yesus sendiri ketika dia di atas kayu saling jadi apa yang disampaikan oleh seorang ustad di video tadi saya katakan tidak tepat ya tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab Bapak ini tidak membaca Alkitab secara keseluruhan nah saudara dolam Tuhan beliau juga mengatakan bahwa Yesus diserupakan jadi yang disalib itu bukan Yesus tapi orang lain nah kalau kita bertanya lalu kalau bukan Yesus yang disalib menurut ustad tadi kira-kira siapa yang disalib dan pastinya mereka tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini karena mereka tidak tahu siapa yang menggantikan Yesus di atas kayu salib sebenarnya mereka hanya asal klaim mereka hanya asal ngomong tanpa data yang felik ya mereka hanya asal bunyi ya asbun ya sekali lagi kalimat Eloi lama sabahkan itu itu diucapkan oleh Yesus ketika jadi atas kayu salib dan dicatat di dalam Alkitab itu jelas ada dalam Tuhan ya sekali lagi ustaz tadi terlalu memaksakan kehendaknya terlalu memaksakan argumennya padahal padahal tidak benar tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab dan kita juga sudah melihat atau mendengarkan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena mengenai kalimat Yesus tidak mati salib dan beliau menjelaskan banyak hal di video tadi dan saya percaya apa yang dia sampaikan menjadi berkat dalam kehidupan kita kalau boleh saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena bahwa Yesus memang mengalami kematian di atas kayu salib Yesus benar-benar mati saudara ke dalam Tuhan dan bangkit dari atas orang mati di hari yang ketiga bahkan Bapak Bambang Nursena mengatakan bahwa kalaupun Alkitab ditutup misalnya dan juga Al-Quran ditutup lalu mereka melihat dari sisi sejarah maka Bapak Bambang Nursena pastikan bahwa sejarah pun mencatat bahwa Yesus benar-benar mengalami kematian di atas kayu salib ya jadi ini penjelasan yang luar biasa pastinya sekali lagi semoga menjadi berkat dalam kehidupan kita menguatkan iman kita dan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus nah saudara di dalam Tuhan segala sesuatu yang kita dengar dari luar sana termasuk kalimat daripada atau termasuk apa yang di ucapkan oleh seorang ustad di video tadi kita mesti waspada jangan percaya begitu saja tetapi kita harus kembali kepada Alkitab apa yang ditulis oleh Alkitab apa yang dikatakan oleh Alkitab itu merupakan kalimat yang benar yang menjadi dasar kita dan yang kita percaya sebagai firman Tuhan jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang memplesetkan ayat-ayat Alkitab yang memutarbalikan kebenaran Alkitab selalu Lom Tuhan jangan sampai membuat iman kita goyah jangan sampai membuat iman kita kendor jangan sampai membuat iman kita pudar selalu Lom Tuhan tetapi mari kita kembali kepada Alkitab mari kita melihat kebenaran Alkitab dan saya percaya bahwa Alkitab memberikan kita kebenaran yang pasti ya sehingga iman kita tetap kokoh di dalam Kristus walaupun banyak kalimat-kalimat yang berusaha memutarbalikan fakta kebenaran Alkitab itu sendiri jadi jadi selamat berbualan berbualan Tuhan sekali lagi saya sampaikan bahwa dasar kita adalah apa yang ditulis di dalam Alkitab apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui firmannya di dalam Alkitab itu merupakan dasar kehidupan kita itu merupakan dasar argumen kita itu merupakan dasar daripada iman kita bukan dengan apa yang diucapkan orang di luar sana bukan sederhana tapi sekali lagi dasar dari kehidupan kita adalah Alkitab firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab di luar itu bukan merupakan dasar iman Kristen nah sederhana berbualan Tuhan saya tidak panjang menyebabkan pesan ini semoga video singkat yang memberkati kita dan selebihnya silahkan tulis tanggapan atau komentar saudara di kolom komentar berikan komentar yang baik yang positif yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom di kolom komentar